Hai assalamualaikum teman-teman balik lagi bersama Zain LED jadi kali ini saya mau memperbaiki TV Samsung 32 in dengan tipe UA32N 4300 AK ya teman-teman dengan kasus atau kerusakan seperti ini ya kita lihat bersama nah seperti ini ya teman-teman kerusakannya jadi layar-layar berangguna ya kayak garis-garis kayak langsung beda pongkar-pongkar disit nah ini ya teman-teman sudah saya pongkar atau lepas casingnya ternyata panelnya atau layarnya ini sudah gantian ya ini mungkin menggunakan layar polytron ini aslinya ini yang ada kupingannya ya di sebelah kiri ini nah ini tapi diganti dengan layar polytron dan ini banyak banget semutnya teman-teman Oke jadi berhubung gambarnya yang garis-garis maka langsung aja kita menuju ke bagian layar ya atau tikon ini yang warna biru ini ini adalah rangkaian tikon kita coba setek tegangannya terlebih dahulu kita mulai dari tikring ini ya teman-teman ini adalah tegangan input atau tegangan PCC nya yaitu 12 volt kita lihat ternyata ada ya 12 volt terus kita maju lagi ke tegangan 7,5 volt kita lihat ternyata berdenyut ya teman-teman bisa kita lihat nah ini ya tegangannya berdenyut jarum testernya goyang-goyang itu ya nggak tetap oke selanjutnya kita coba ke V on atau ini ya V on V on nya ini nggak ada tegangannya teman-teman ini ada tulisan V on ya nah ini V on ini nggak ada tegangannya ini ya alias nol volt oke langsung aja saya coba ukur ya ini V on nya konslet apa tidak saya coba saya coba dulu biasanya kalau tegangan V on atau tegangan 28 volt nya ini nggak keluar ya itu kemungkinan ada yang konslet teman-teman dan biasanya itu dari IC ini atau dari copnya ini ya yang rusak ini saya coba cek menggunakan tester kali seratus kali seratus ini ya kalau konslet seperti ini ya nah ini jarumnya sampai sini seperti biasa posisi trok merah itu di ground ya terus probitamnya di V on nya kita lihat nah ini ya teman-teman ternyata jarum testernya pol samet ini ya sampai mentok gini nah ini ya berarti tegangan 28 pol atau V on nya ini konslet oke lah langsung aja saya akan tetep setelah tuk 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 Oke jadi kalau konslet langsung aja kita ambil adaptor atau power supply untuk menyuntik tegangan 28V biar ketahuan mana yang konslet ini ya teman-teman biar mudah saya kasih T0 untuk yang tegangan min nya ya untuk tegangan negatif saya pakai 12V terus yang merah tidak tempelin di peon nya ini ya peon kita lihat biasanya kalau ada yang komplet ini lebih ini saya coba pakai plastik ini saya coba cek ya kapasitor ini nah ini ya teman-teman jika kita lihat plastiknya langsung meleleh ini ya Nah itu ya keluar asap ya berarti kapasitor ini ya teman-teman yang menyebabkan konslet atau pegangannya hilang nah ini ya kapasitor ini saya coba lepas dulu nah ini ya teman-teman kapasitornya yang tadi ngebul ya kalau berasap mudah-mudahan cuma itu saja ini saya coba cek lagi apakah masih konslet nah ini ya sudah nggak konslet teman-teman kalau kita ukur ya ini kapasitornya sudah jadi resistor ini ya Nah itu saya coba cari dulu ini ya teman-teman saya sudah punya gantinya tinggal saya pasang oke oke bisa ini tadi ya jangan rusak nah ini tadi yang rusak sekarang kita coba lagi nah ini ya sudah keluar tulisannya teman-teman nah ini ya sudah keluar tulisannya teman-teman iya kan Alhamdulillah ini sudah ada gambarnya ya ini sudah ada gambarnya ya kasus gambarnya itu garis-garis ternyata yang menyebabkan itu semua adalah kapasitornya yang di tengah-tengahan 28 pol atau di tajaran play on cukup sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat bagi yang belum gabung jangan lupa klik tombol subscribe like terus aktifkan notifikasinya ya biar setiap-setiap video baru kalian gak tersinggalan saya Sene wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh